Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Ratna Dewi. Hari ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Mencari Telinga Bumi. Buku ini ditulis oleh Iwan Yuswandi, ilustrator Joy Subarjah, pembacanya kakak sendiri Ratna Dewi dan diterbitkan oleh Pelangi Mizan. Yuk adik-adik kita mulai. Aku menyukai apapun yang berputar. Menurutku berputar itu mengasihkan. Lihat tawon itu, ia berputar sangat indah. Namun ketika aku menirukan tawon itu, jangan berputar-putar, nanti kamu pusing. kata ibu. Padahal ibu pernah bilang, siang malam itu terjadi karena bumi berputar. Orang dewasa memang aneh. Wah, aku jadi penasaran. Aku ingin bertanya, apa bumi pernah pusing karena berputar terus? iya, aku harus bertanya. Tapi bagaimana caranya ya? Aku tidak tahu di mana letak telinga bumi. Tubuhnya terlalu besar. Hmm, mungkin lubang di tanah adalah telinganya. Aha, ini dia telinganya. Halo bumi, apa kamu pernah pusing berputar terus? Tanya aku. Hmm, tapi tidak ada jawaban. Lalu, aku pergi mencari lubang yang lain. Halo bumi, apa kamu pernah pusing karena berputar terus? Tanya aku lagi, tiba-tiba... Hei, berisik. Aku lagi pusing. Benarkah kamu pusing? Tanya aku. Iya, aku lagi pusing. Menyingkirlah. Jawab suara dari dalam lubang. Kalau begitu, berhentilah berputar sejenak. Mengapa ibumu tidak menyuruhmu berhenti berputar? Tanya aku heran. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Jawab suara dari dalam lubang. Ya ampun, bukankah kamu bilang lagi pusing? Itu artinya, kamu harus istirahat dulu. Kamu tidur sebentar saja. Aku kasihan padamu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ucap kodok tiba-tiba sambil melompat dari dalam lubang. Oh, maafkan aku kodok kecil. Aku kira suaramu itu suara bumi. Aku hanya ingin bertanya. Apakah bumi pernah pusing karena berputar terus? Kamu ini ada-ada saja. Kalau bumi berhenti berputar, tidak akan ada siang dan malam dong. Bumi tidak pernah pusing loh. Bahkan, bumi sangat senang. Ia bisa membahagiakan anak-anak untuk menikmati keindahan siang dan malam. Jawab kodok. Aku pun mengangguk mengerti. Wah, terima kasih bumi. Teriaku senang. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru sekali bukan? Bumi diciptakan dengan segala keindahan alamnya. Bumi tidak pernah pusing untuk terus berputar. Mengisi hari-hari indah kita. Mari jaga bumi kita agar terus lestari. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama Kak Ratna. Dadah! Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama Kak Ratna. Terima kasih telah menonton